Hai semua kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui ya kali ini saya mau unboxing paket ya apa isinya yuk kita buka ya Sibuya ini Sibuya CP Pro berarti untuk kompon seri yang bro wah ini susah banget isolasinya ketat banget Oke ini masih isolasi lagi ya ini ya Sibuya ya untuk kompon ya saya punya Sibuya satu-satunya lagi untuk yang regrove ya apa isinya ya kalau kita lihat disini ini ada gelang kemudian ada apa ini kartu garansi ya kemudian ini mata pemilihan ini ya sendiri udah di kasih pengaman ya dipasih bubble ininya lalu sorry kok lengket sini oke ininya ya dikasih pengaman kemudian ini nggak tahu nanti kita bukain semua ya semua dikasih pengaman sama yang jual ini kepalanya juga ya kita buka ditambah lagi alange ya seperti biasa ada tiga kita buka satu-satu ya ini tipe seri CP Pro ini yang 400 yang 400 artinya 400 apa itu mili ya ins ya 4 ins wow ini penampakannya penampakannya seperti ini nih mantep ya warna merah mantep sekali benar-benar nggak kuih ya ini bagus ya sekilas lihat ini sudah bagus ya lihat bentuknya ya ya buatannya di sini ada penunjuknya juga ukurannya skillnya ya di sini juga ada oke kemudian ini kita buka ya oke ini yang dipasang di body ya di body nanti ini masuk ke sini nih harusnya bisa masuk ke sini body iya oke benar ya uang naik naik lagi naik lagi nah sayangnya nggak ada kliknya ya nggak ada bunyi klik jadi kita harus nggak ada bunyi klik ya jadi kita harus nge-passin sendiri oke sorry nggak ada bunyi klik karena ini keluar tinggi ya begitu ini diturunin sedikit ya ini ada nih tuh ya jadi nggak mungkin nggak pas ya ini pasti pas ya pasti pas ya ini kalau titik kenceng ini nggak goyang sama sekali ini nggak goyang ini benar-benar mantep nih ya benar-benar mantep ya oke kemudian ini apanya ya ini bagian kepalanya ya ini tempatnya skupnya ya kemudian kalau kita melihat sini ada dua ya ini buat apa ya oh ini pasti buat kanan-kiri ya mikro kanan-kiri kemudian eh ini susah yang satu susah diputer nih kenceng sekali nanti kita puter lah ya ini bisa rapat sekali nih kalau kita lihat ya pencet ya tapi pencetnya kenceng sekali nih beda sama yang tipe RC yang Ultima yang Ultima 3 ya kalau Ultima 3 itu pencetannya agak ringan ini berat sekali ya tapi memang begitu ke sini ngunci ngunci banget nih ya nggak gerak sama sekali ya kita lihat ya jadi ini bisa ada penunjuknya ini bisa diatur eh turun untuk skill ini supaya kita jarak berapa meter gitu ya langsung bisa kemudian ini ada tiga ini ini taruh di tengah ini taruh di tengah ini bisa dipindah ke kanan bisa ke kiri ya supaya menyesuaikan nanti anginnya ya kalau kita lihat ini untuk yang angin kanan-kirinya kalau kita putar ke belakang dia ke kiri lihat nih keluar nih nah ini semakin keluar ini tempatnya skupnya semakin keluar kalau ke kanan dia masuk mantap ini oke kalau ini dia kalau ke kanan biasanya naik nah ke kanan dia naik kalau ke kiri dia turun ya jadi kalau biasa pakai Shibuya yang ke golf nggak sulit pakai ini ya mirip mirip saja kemudian ini harusnya bisa diputer yang kecilnya kenapa susah ini terlalu kenceng saya butuh bantuan kain kayaknya mata harus digelurin dulu kalau nggak salah ini untuk mau lepas ini ini bisa dilepas bisa dengannya terlalu kenceng ini tapi biarin dulu ya oke kemudian kita lihat lagi apa disini dikasih apa lagi sama Shibuya ya disini dikasih bautnya ya ini baut nih baut buat ini ya buat ini kemudian dikasih lagi skillnya skillnya ya wow ini skillnya ini ada berapa ini banyak ini ada 15 ya belak balik ya benar-benar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 sama yang terpasang tapi yang satunya nggak belak balik jadinya 15 saja ya jadi ini bisa dipilih bagus sekali ya sangat presisi jelas sangat presisi nah ini bisa disesuaikan dengan keperluan kita oke yang dikasih cuma itu ya dikasih ring kemudian nggak ada lagi nggak ada lagi nah disininya kita tidak dikasih apa-apa jadi kalau beli skop cari skop yang sudah ada pin side nya ya supaya dia bisa masuk kesini ya kalau enggak enggak ada disini nggak dikasih bawaan pin side macam-macam jadi itu aja isinya ya cuma tiga ini ini sama tadi ya sama alangki alangki ada tiga sesuai dengan kebutuhannya yang ada disini ya saya masih penasaran untuk membuka ini oh ya ini ada buat ngejas ya ngejas maju mundur miring kanan kiri ya jadi ada tiga dimensi dia juga bisa dijas nanti kalau kita mau setting di bow nya ya kita bisa atur dengan baik ya jadi gampang sekarang saya cuma penasaran buka ini aja nih atau kita karena sulit wah ini dia bantuin oke ini lepas nih ya bisa dilepas ya ini seperti quick release ya sebenarnya jadi kalau nanti kita pasang gak terlalu kenceng tadi itu terlalu kenceng oke seperti ini ya nah jadi quick release jadi kalau kita mau nyimpen ini bisa dicabut semuanya atau ini hanya dilepas di sini nah begini ya ini biarin nyatu supaya settingannya gak berubah kalau kita udah nembak di 50 meter ya settingannya settingan ini gak berubah lagi disini juga sama kalau udah setting kanan kirinya anginnya ini gak berubah lagi kalau mau pakai tinggal pasang ya pasang seperti ini ya kemudian di kencengin yang kecil ini yang ini oke sip ya untuk sementara itu aja yang kita bisa review singkat ya materialnya ini karbon ini aluminium sangat presisi ya gak ada goyang-goyang sama sekali kemudian kualitasnya sangat tinggi ya ini bisa bersaing dengan excel ya orang banyak pakai excel ya tapi saya yakin ini juga bagus ya bisa bersaing dengan excel ya begitu aja sobat semuanya sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang see you ya 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 Terima kasih.